Hai baik kita kembali lagi lanjut materinya sekarang kita sudah menyelesaikan ini nah sekarang kita akan membuat kolomnya ya akan membuat kolom terlebih dahulu kita posisikan di layar kolom seperti ini ya di layar kolom baik kemudian saya akan membuat kolom ukurannya 15,15 ya seperti itu saya buat rektambul ukurannya 15,15 enter Oh sorry maksud saya 150 ya karena kita menggunakan milimeter rektambul ukuran 150,150 ini kita akan berikan arsiran ya tetapi dahulu membuat layar arsiran la enter kemudian tambahkan pastikan kita berada di layar nol ya kemudian tambahkan layar air arsiran Oke akhir buat ini kemudian kalernya kita ke kira-kira ini ya 252 kemudian linebacknya paling tipis sekali ke 0,05 ya kemudian kita tutup ini kita arsir ya ini saya akan copy jadi dua ini sebagai nanti ada whip out ya whip out nya nantinya Oke kemudian ini saya akan arsir terlebih dahulu ha enter saya akan cari arsiran konkret ini ya klik di sini sekalanya ini terlalu rapat ya kita ganti ke kira-kira lima oke atau tujuh ya kira-kira tujuh seperti ini tapi ini harus berada di layar arsiran ini posisinya masih di di layar kolom kita ganti ke arsiran klik di sini ya klik dulu objeknya kita masukkan ke layar arsiran masuk ke arsiran ini klik tulisannya oke sekarang ini kita buat jadi whip out whip out fungsinya untuk menutup objeknya misalnya seperti ini ya whip out oke kemudian saya akan pilih polyline disini saya select objeknya oh dia yang erase polyline sebelumnya yes fungsinya untuk menutup yang seperti ini akan hilang jadi nanti pada saat kita pasang di sini maka garis setengah kolom ini tidak terlihat itu merupakan fungsi dari whip out oke nah sekarang ini saya akan copy ke sini buat jadi dua ini setengah kolom ini saya ketik whip out seperti ini kemudian polyline klik objeknya yes kita haus saja objek yang sebelumnya yes oke ini sudah ada whip out oke kita posisikan seperti ini kita tes dulu ya nah ini kita buat paling belakang kemudian ke order kemudian send to back kita posisikan posisi paling belakang klik seperti ini baik ini kita blog lagi klik kanan saya jadikan blog ya blog seperti ini maksud saya kemudian B entar kita namakan kolom ya kolom 150 kali 150 pikponnya kita pasang di tengah aktifkan terlebih dahulu geometric center ya jika kita menggunakan atau ke versi 19 atau ke bawahnya aktifkan gametri center tujuannya untuk mendapatkan titik tengah di sini kemudian oke coba kita pasang di sini ini tinggal kita copy kan masuk ke sini oke ini sudah tidak terlihat garisnya ya keluar gini oke ini tinggal kita pasang kolom-kolomnya kita akan pasang kolom disini kemudian disini ini ini juga kita akan pasang kolom ya ini saya jajar kesini kemudian diantara ini kita akan coba pasang kolom supaya nanti strukturnya ketemu disini ini juga ada kolom seperti ini oke ini juga seperti ini ya ini juga dan disini ada kolom disini ada kolom oh sorry oke baik kolomnya sudah oke aman saya hapus ini disini disini saya akan buat teras ke belakang kira-kira keluar satu meter ini saya akan upset keluar 1000 saya akan dari sini ya disini disamakan ma klik ini sama sama dengan ini oke ini kita kita posisikan ke belakang order send to big eh kemudian disini khasnya ambil ma klik disini kemudian kita samakan ini trim oke di sini ada nanti teras ya teras belakang ini saya hapus oke untuk ini baru lantai satu ya kita selesaikan lantai satu dulu nanti di video berikutnya kita akan gambar lantai duanya oke sudah kolomnya sudah ada baik seperti ini kita akan lanjut di video berikutnya silahkan Anda mencobanya ini dulu jangan lupa videonya di nonton sampai dari awal sampai akhir ya supaya Anda tidak terlewatkan beberapa materi oke bye bye bye